Empat bulan menjadi burunan polisi residivis Curanmor di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat berhasil ditangkap oleh tim Macanbara dari Polres Sawah Lunto. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 21 unit sepeda motor hasil curiang. Mengetahui keberadaan seorang DPO Curanmor yang tak lama diburu petugas, tim Busermacan Barat Polres Sawah Lunto bergerak cepat menuju lokasi di daerah Pacuan Kuda, kawasan Kandikota Sawah Lunto. Tak butuh waktu lama, tim pun melakukan penyergapan terhadap tersangka berinisial RAP alias Kambyang yang tengah melintas dengan sepeda motor di area perkebunan warga. Bersama barang bukti, tersangka langsung digelandang ke MAPOLES Damas Raya guna menjalani proses hukuman lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 21 tempat dengan barang bukti 20 unit sepeda motor curian yang sebagian telah dijual ke daerah Pekanbaru, Riau. Kita amankan kurang lebih sekitar jumlah 21 motor beserta 4 mesin-mesin alat tani. Dan kemudian hasil penggembangan kita juga, kita berhasil kembali mengamankan 1 inisial ANK di petugas Pekanbaru. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasar 363 dan 365 KHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AIN News, melaporkan.